Di peluk sang suami, Lady Nayawan tersenyum malu-malu. Ucapan Randy ini bikin Lady tertawa lepas. Ketika anaknya bertepuk tangan. Rumah tangga Randy Kianet dan Lady Nayawan membaik dan dikabarkan kembali rujuk. Peluk Lady Nayawan, Randy Kianet kapok sempat berselingkuh darinya. Ia pun mengingatkan sang istri dengan momen-momen kebersamaan keduanya di masa lalu yang begitu indah. Di peluk Randy, Lady Nayawan pun terlihat tersenyum malu-malu. Ayah tiga anak tersebut menuliskan, Mata ke mata, jiwa ke jiwa, rahasia yang menerangi cahaya di dalamnya. Senyum malu-malu dipertukarkan saat menemukan harta karun yang tak ternilai, yang disembunyikan oleh keduanya. Hubungan hati yang jelas sebelum tubuh, mengingatkan pada masa lalu samar yang dibagikan dalam kehidupan sebelumnya. Ungkap Randy Kianet. Dalam momen tersebut juga bikin terharu. Keduanya mengingat janji suci untuk bersama selamanya. Ia mengatakan satu hal, dan saya mengatakan yang lain, dan hal berikutnya yang saya tahu. Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya di tengah-tengah percakapan itu. Seolah menjadi sebuah mukzizat, rumah tangga yang sebelumnya di ujung tanduk, kini bisa kembali diperbaiki. Kembali bersatunya, Lady dan Randy juga diawali dengan makan bersama keluarga. Kembalinya, ibu dan sang ayah bersama-sama dan makan bersama, membuat ketiga anaknya bahagia bisa berkumpul kembali. Ketiga anaknya pun bertepuk tangan seolah mengisyaratkan kebahagiaannya yang tak terkira. Lady Nayuan, wanita yang begitu kuat, bisa berbesar hati menerima sang suami demi keutuhan keluarga. Terlebih, Randy berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi. Mengunggah momen potret keluarga kecil yang bahagia di atas kasur. Lady menuliskan sebuah kalimat manis, namun syarat akan makna. Bukan apa yang kita miliki dalam hidup, tapi siapa yang kita miliki dalam hidup kita itu penting, tulis Lady Nayuan. Rujuknya keduanya pun tak hanya didukung oleh masyarakat yang menyayangkan jika keduanya berpisah. Sahabat-sahabat Lady pun ramai-ramai mendoakan, bahkan dokter Rijatli sempat menyinggung tentang Muzizat. Tuhan pasti mencintaimu, keajaiban itu nyata, cepat sembuh nona. Ya, momen-momen sakitnya Lady menjadi momen titik balik keduanya bisa sama-sama menyadari bahwa masih saling membutuhkan satu sama lain. Randy sadar, ibu dari anak-anaknya itu adalah orang yang terpenting dalam hidupnya. Begitu pula dengan Lady, sadar, masih membutuhkan Randy sebagai pelindung, penyayang, dan ayah dari anak-anaknya. Sampai ketemu di next video. Dadah. Dadah. Dadah.